selamat datang kembali di channel semut reiza pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyerang jadi kalau misalkan kalian menyerang itu jangan gegabah jangan rusuh kita harus cek dulu powernya misalkan saya akan mentarget yang 20m ini dan usahakan ketika unit mereka lagi cater jangan diserang ya kita harus menghargai mereka yang lagi warzone nah bisa dilihat ini ada risot daging cukup banyak ini juga risotnya udah pada habis ya jadi yang tersisa hanya Jepang ini kita akan ambil risotnya dia yang Jepang dan ketika kalian menyerang misalkan besok itu hari Sabtu atau hari Selasa jangan sampai dia terbang karena nanti bisa jadi warzonenya kalian akan kalah nah sebagai contoh saya akan mengirim unit ke bestia menggunakan T1 kita kirim nah ini kenapa saya tidak serang jadi ketika saya cek semua unitnya dia di luar dan dia itu lagi keter tuh lagi keter tuh lagi keter jadi jangan menyerang orang yang lagi keter kemungkinan hari besok itu dia bakal event berkebun ya dan risotnya sedikit jadi menurut saya tidak ada untungnya dan biarkan dia menang di eventnya oke kita dapat risotnya nah ini kan cukup lumayan ya 2,7 M namun disini kita kerugian sekitar 8000 dan 1600 yang meninggal karena biasanya ini efek jamur terkena jamur dia betul ini terkena jamur level 20 nah ini bisa diserang berurang kali menggunakan T1 oh iya kenapa menggunakan T1 itu karena loadnya lebih banyak bukan karena power ya loadnya lebih banyak dan kalau misalkan mereka ada pasukannya usahakan pakai main troop jangan misalkan seperti ini nih nah jadi T1 nya itu dikasih di baris kedua sama ketiga seperti ini dan misalkan kalian menyerang di perang seperti ini pastikan kalian melihat di aliansi tersebut nah kita lihat ya misalkan di aliansi tersebut paling besarnya itu pohonnya berapa kita lihat yang buat aliansinya dan lihat yang paling besarnya jadi jangan asal menyerang kita harus pastikan di aliansinya apakah ada yang pohonnya besar atau tidak nah kita cek lagi apakah masih ada risotnya nah ini sisanya daging ya kalau dari yang tadi saya scout itu ini nah jadi 10M daging dan 3M nya adalah tanaman kebetulan ini lagi jam subuh jam 3 subuh jadi jarang yang bangun kita bisa menyerang siapapun disini kita lihat yang ada risotnya saja jangan semuanya diserang biar tidak terlalu banyak player yang quit ya karena kalau misalkan nanti kita serang semua biasanya akan berhenti bermain mereka jadi kita jangan terlalu barbar biarkan mereka tetap bermain agar warzone nya menang dan kita cek juga ini ada beberapa risot yang bisa kita hajar jangan lupa scot dulu ya nah ini juga ada aliansi jar kita coba cek dulu mana yang ada risotnya siapa tahu berguna kita lihat juga ini si queen ini ada daging dan madu jangan sih kita coba cari yang ada makanannya jangan semuanya diajak kita perhatikan apakah ada yang sedang perang tidak ini tidak kita perhatikan satu persatu dan usahakan pro unitnya jangan keluar ya tahan di base kita menyerang pakai unit yang lain agar ketika ada yang menyerang setidaknya masih bisa menahan oke jadi saya tidak menemukan musuh yang cocok sekian saja videonya semoga bermanfaat nanti kalau misalkan ada update akan saya lanjutkan terima kasih sudah menonton video ini semoga kalian semua sehat selalu terima kasih sudah menonton video ini menyatakan Anda terima kasih sudah menonton Terima kasih.